13 WNI asal Kabupaten Meranti yang disandrat di lokasi perjudian Kamboja, Kamis kemarin tiba kembali di Riau. Sementara di Ambon, Maluku, 129 warga Myanmar, korban perbudakan PT Puska Benjina dipulangkan kembali ke negara asal mereka. 13 WNI yang sempat disandrat di lokasi perjudian Kamboja, tiba di Riau melalui Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Kedatangan mereka disambut Bupati Meranti, serta dikawal ketat polisi. 23 WNI disandrat di Kamboja, setelah salah seorang warga Kabupaten Meranti bernama Jeffrey Sun, membawa kabur uang kasino senilai 2 miliar rupiah. 23 warga yang sama-sama berasal dari Meranti disandrat dan baru dibebaskan setelah Jeffrey tertangkap di Malaysia dan sudah diserahkan ke Kamboja untuk diadili. 13 WNI sudah kembali ke tanah air dan 10 lainnya masih dalam proses pengembalian di Bantu Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja. Sebelum dikembalikan ke wilayah Selat Panjang, 13 WNI yang tiba kemarin akan diperiksa terlebih dulu oleh kepolisian setempat. Harus minta dulu surat dari Kedubes. Kedubes di Kamboja bahwa memang ada warga Meranti yang bermasalah dan sekarang ada masalah biaya untuk dipulangkan. Jadi berdasarkan itu jadi boleh. Setelah itu boleh saya kontak lagi ke sana. Itu boleh gitu. Kita minta buat surat dari sana. Adina Dubesnya bikin surat di kita. Isinya itu minta bantu biaya pemulangan dan fasilitasi pemulangan. Sementara di Ambon, Maluku, 129 warga negara Myanmar dipulangkan ke negara mereka setelah diperbudak perusahaan perikanan PT. Pusaka Benjina Resources di kawasan Tual. Pemulangan Kamis kemarin adalah tahap ketiga setelah 197 warga negara Thailand, Laos, Kamboja, serta Myanmar dipulangkan ke negara mereka masing-masing. Pimpinan kantor imigrasi kelas 2 Tual mengawasi proses pemulangan melalui bandara Patimura. Dipulangkan ke negaranya, ke Myanmar langsung. Ini kebetulan dari pesawatnya. Bukan, ini pesawat yang punya daripada pemimpinan Myanmar. Mereka yang menurunkan ini kita untuk berdaruhan, maka kita sangat berterima kasih dengan pembintah nyarat hingga pelaksanaan demortasi bisa terlaksana. Ini 129. Tahap pemulangan korban perbudakan PT. Benjina rencananya akan dilakukan lagi pada 5 Juni mendatang. Meski demikian, belum diketahui jumlah serta negara asal para pekerja yang akan dipulangkan. Kontributor Berita 1 Pekanbaru Riau dan Ambon, Maluku.